Beginilah ya teman-teman ya, menu makan harian yang simple buat majikanku jika makan malam ya Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardia Hari ini aku mau masak menu harian simple buat majikan ya teman-teman ya Aku mau masak sayur brokoli dulu ya teman-teman ya Malam ini aku akan memasak sayur brokoli ya teman-teman ya Dan untuk memasak sayur brokoli ini yang pertama aku lakukan yaitu mengupasnya satu persatu ya dari tangkanya Nah seperti ini dan akan satu persatu juga aku kupas kulitnya ya teman-teman ya Karena yang makan kan orang tua ya jadinya kulitnya itu harus dibuang Karena kalau nggak dibuang itu keras banget Dan kalau dimasak itu lama matangnya ya Setelah semuanya terkupas habis ya teman-teman ya Selanjutnya aku kupas batangnya ya Batang ini juga bisa dimasak ya teman-teman ya Dengan cara mengupas kulitnya Karena kulitnya itu agak kasar ya Agak tebal ya Jadinya harus dikupas seperti ini Dan selanjutnya aku siapkan air ya Air untuk merebus brokolinya ya Dan aku tuang sedikit minyak Dan aku masukkan sedikit garam ya teman-teman ya Setelah itu ditutup Pakai tutupnya ya Biar cepat Setelah airnya mendidih ya teman-teman ya Masukkan brokoli yang sudah disuci bersih ya Untuk direbus Dan aku akan merebusnya setengah matang ya Jangan terlalu matang Karena nanti akan aku tumis ya Aku masukkan semuanya Dan setelah semuanya dimasukkan Jangan lupa diaduk ya teman-teman ya Biar matangnya itu rata Direbus sampai mendidih ya teman-teman ya Setelah mendidih Diriskan ke panci yang kosong Dan setelah ini Akan aku cuci sampai bersih ya Dan baru ditumis Untuk menumis brokoli ini Biasanya aku menggunakan Bawang putih ukuran sedang ya teman-teman ya Dikeprek dan disintang seperti ini Setelah wajan panas ya teman-teman ya Masukkan jintangan bawang putih Dan masukkan brokoli yang sudah di cuci bersih ya Setelah ini Dioseng Dan akan aku tambah dengan Sedikit air ya teman-teman ya Selanjutnya Kita masukkan bumbunya ya Yaitu Satu sendok makan gula Masukkan lagi Satu sendok teh garam Dan Masukkan lagi Satu sendok teh Mijin ya teman-teman ya Dan masakan Teh wan itu cukup simpel Bumbunya ya Cuma gula Garam Dan Mijin Setelah itu Aduk sampai rata Biar bumbunya itu rata ya Dan masak Sampai brokolinya empuk ya teman-teman ya Karena yang makan kan orang tua ya Jadi masaknya harus empuk Setelah dirasa Sudah empuk Dan matang ya teman-teman ya Tuang dalam Piring ya Biasa aku menggunakan Piring standis ya teman-teman ya Karena Kalau piring kaca itu Takutnya kalau jatuh Sekarang aku mau masak ini ya teman-teman ya Ini cumi-cumi ya Nanti dihidang-hidang Atau direbus doang ini Langkah pertama Aku akan menyiapkan air Untuk memasaknya ya teman-teman ya Dan tunggu sampai mendidih Setelah airnya mendidih Masukkan cumi-cumi satu persatu ya teman-teman ya Dan setelah semuanya masuk Jangan lupa untuk diaduk ya Biar matangnya rata Setelah airnya mendidih lagi ya teman-teman ya Golak-balik lagi Agar matangnya itu rata ya Baru diangkat dan tiriskan Biar airnya itu Tidak terlalu banyak terbawa ya teman-teman ya Sebelum memotong cumi-cumi Buang dulu plastik yang ada di punggungnya ya teman-teman ya Karena barang ini tidak bisa dimakan ya Dan baru dipotong sesuai selera ya Kalau aku memotongnya seperti ini ya teman-teman ya Dan dipotong satu persatu sampai habis ya Dan setelah terpotong semua ya teman-teman ya Maka cumi-cumi siap untuk dihidangkan Selanjutnya aku akan memasak sup ikan ya teman-teman ya Sup ikan ini merupakan menu wajib untuk nenek setiap harinya ya Dan untuk satu ekor ikan biasanya aku potong menjadi empat bagian ya Untuk bagian kepala dan untuk bagian badannya aku potong lagi menjadi tiga bagian Setelah dipotong semuanya Lalu dibersihkan lagi ya teman-teman ya Dicuci bersih ya Dan selanjutnya akan aku tambah dengan jahe ya Memasak ikan dengan adanya jahe itu tidak amis ya teman-teman ya Dan untuk airnya aku menggunakan air mineral ya Bukan air keran Dan buka kompor masak menggunakan api sedang ya teman-teman ya Kita tunggu sampai mendidih Ya setelah mendidih Biasanya atasnya itu ada seperti busa-busa ya teman-teman ya Itu kita buang dulu Sampai bersih Dan selanjutnya Kita masukkan bumbunya ya Dan untuk bumbunya Seperti biasa aku menggunakan Garam ya Garam satu sendok teh Dan micin satu sendok teh Dan tunggu sampai mendidih lagi ya teman-teman ya Dan setelah mendidih seperti ini ya Siap untuk didangkan Untuk memasak sup lobak putih ini cukup mudah ya teman-teman ya Setelah lobaknya dikupas Dan dicuci bersih Lalu direbus ya Dan setelah empuk Baru ditambahkan campuran ya Sesuai dengan selera Disini aku menggunakan Bola-bola ikan ya teman-teman ya Sebagai campurannya Dan selanjutnya Dan selanjutnya Akan aku tambahkan Penyedapnya ya teman-teman ya Satu sendok teh micin Dan tambah lagi Satu sendok teh garam ya Dan akan aku tambah lagi Dengan satu sendok makan gula ya teman-teman ya Jadi sup ini ada tiga bahan bumbunya ya Atau penyedapnya ya Yaitu garam, gula, dan micin Setelah itu aduk sampai rata Dan tunggu menidih lagi Dan bola-bola ikannya itu Mengambang ya Baru diangkat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!